Intro Apa kabar Mangcebice? Salam sedolor dari Mangdayat Alhamdulillah hari Sabtu kemarin tanggal 26 Juni 2021 Mangdayat dapat undangan di Istana Adat Kesultanan Palembang Dalam rangka rangkaian pembukaan mengenang 200 tahun diasingkannya Sultan Mahmud Badarudin Duo ke Ternate Dalam rangkaian acara ini menghadirkan zuriat Sultan Mahmud Badarudin Duo yang ada di Ternate Dalam kesempatan ini Mangdayat akan mendokumentasi ke situasi di Istana Adat Kesultanan Palembang Dan juga diskusi yang mengulai Cak Mano kondisi saat diasingkannya Sultan Mahmud Badarudin Duo ke Ternate Dan juga Cak Mano kehidupan beliau pasca diasingkan Serta Cak Mano keadaan zuriat Sultan Mahmud Badarudin Duo sekarang Karena itu, peh kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Tahap-tahap pertama itu kan diwayai oleh pelandangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Fawastana. Tapi kemudian mereka ini kan dalam perkembangan harus bebas mencari rezeki untuk keluarga. Kan sudah kawin-kawin di dalam maupun keluar. Sehingga terjadilah di Sepora. Sampai ke Bacang, sampai ke Sanana, sampai ke Galela, ada bahkan sampai ke Gani Timur. Itu ada semua. Nah yang terbanyak di Bacang, terbanyak sekali di Bacang. Nah sekarang keberadaan Maud Badarudin di Ternati itu dari 1821, beliau meninggal 1852. Berarti kurang lebih 31 tahun beliau di Ternati. Dan luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah 31 tahun itu beliau pernah nikah dengan anak raja-raja? Tanah. Tanah atau enggak? Ternyata beliau konsisten dengan istri yang empat itu, sampai akhir-akhir beliau enggak nikah sama orang sana. Padahal kalau dia mau ya bisa aja ya? Bisa aja. Tapi serat Islamnya kan empat kan ya. Sehingga dalam sejarah itu, waktu beliau diasingkan ke Ternati, ada lima. Satu mantan istri, sama empat istri yang belum dicerai. Jadi beliau bawa ke sana. Salah satunya Rasutan terakhir punya mama itu. Ahmad Majamudin punya mama kan? Ratu Sepu Asma. Jadi Ratu Sepu Asma itu istri yang sudah cerai, yang dibawa ke Ternati. Tetapi dalam cerita, yang diikuti itu adalah anak beliau yang jadi Sultan. Jadi maut Badarudin waktu diasingkan ke Ternati itu sudah jadi Sultan. Beliau sudah pakai gelar sesuatu. Sehingga saya selalu, kalau diminta untuk menyampaikan hal-hal yang menyakutkan Mbak Darudin, saya sampaikan bahwa biasakan panggil beliau dengan sesuahunan. Ya, sesuahunan ya? Ya, sesuahunan maut warah dunia. Karena gelar sesuahunan beliau itu, itu 31 tahun. 31 tahun baru, 33 tahun. 33 tahun ya? Di badan beliau yang gelar sesuahunan. Panggilan Ratu diangkat menjadi Sultan. Ya, 18-19. Jadi 18-19 setelah Belanda kalah dari maut Badarudin, Perang Palembang, beberapa hari kemudian kan beliau angkat Pangeran Ratu menjadi Sultan. 18-19. Nah, kemudian beliau diasingkan itu karena ada pengkhianata. Tapi itu kita lupakanlah. Yang kepenting, kemari kita menyatukan, kita punya keluarga. Itu milik sejarah. Tapi itu sejarah. Dan sejarah harus kita tahu. Kita belajar dari sejarah. Nah, kemudian di Ternati itu, ada pertanyaan. Seperti saya sudah sampaikan bahwa, apa sih perjuangan Nyamhaut Badarudin di sana? Iya kan? Beliau Sultan, beliau berjuang daerah sendiri, dan diasingkan ke sana, apa yang beliau berjuang? Nah, menurut cerita orang tua tua itu, beliau beralih perjuangan itu. Dari perjuang secara fisik melawan penjajah, beralih kepada perjuangan syar agama. Syar agama? Iya, syar agama. Sehingga salah satu anak beliau, ya, syar agama Islam, sehingga salah satu anak beliau, yang tertua dari istri yang ke-9, Ratu Alit, namanya Prabu Dikarayasin, itu merantau ke Manado untuk syar agama, bersama dengan saudagar-saudagar dari Arab. Sehingga tercatat di Sulawesi Utara itu, tokoh penyar agama salah satunya Prabu Dikarayasin. Ya, anak dari Mahmud Badarudin yang pertama, dari istri yang ke-9. Cucunya itu. Yang tadi? Iya. Siapa? Wailham. Ilham Zakaria. Ya, Ilham Zakaria. Nah, Zakaria itu anak daripada Prabu Dikarayasin. Yang dikenal dengan Letna Zakaria. Itu di Menado. Nah, sekarang Mahmud Badarudin itu diidentifikasi sebagai Tafis Quran. Tafis Quran. Nah, menurut orang tua-tua cerita ke kami sebagai anak-anak ini juga, bahwa sebagai orang Islam kan kita percaya bahwa siapa yang habis Quran, jasadnya diperihara, kan? Dan itu dibuktikan. Dan itu dibuktikan bahwa satu ketika ternyata itu banjir besar. Itu cerita orang tua-tua kita. Jasad beliau itu naik. Masih utuh. Itu cerita dari orang tua-tua. Utuh. Nah, sehingga apa yang dibilang bahwa beliau Hafiz Quran bisa dibuktikan dengan itu. Kemudian, hubungan Sultan Mahmud Badarudin, ini susunan Mahmud Badarudin, ini yang ke Sultanan Ternate, kuat juga. Jadi, ada satu ketika juga ternyata itu gempa besar. Ini cerita orang tua-tua. Kemudian, Belanda ini sebenarnya mau bagaimana caranya lihat hubungan antara Kesultanan Ternate dengan Mahmud Badarudin, dan keluarga ini pecah. Karena hubungannya baik. Sehingga ada satu ketika bencana alam yang besar. Kemudian, dia isukan bahwa itu perbuatan dari Turunan dan Mahmud Badarudin, yang salah satu ini dibuat maksiat. Sehingga penyebabnya adalah bencana di Ternate. Tapi karena Kesultanan Ternate adalah Kesultanan Islam, tidak percaya hal-hal begitu juga. Sehingga Mahmud Badarudin, diminta ke Sultanan, dan tidak ada jadi masalah. Karena Kesultanan Ternate adalah Kesultanan Islam, dan tidak percaya hal-hal seperti itu. Berarti dia sudah tahu karakter Belanda yang memang suka. Belanda. Belanda, ya. Ngadu domba. Nah, kemudian sekarang, Turunan kita yang di Ternate ini memang kita tidak saling kenal awalnya. Seperti beliau ini saya tidak kenal. Karena seperti tadi yang dikatakan di Sepora tadi, kemudian bagaimana Belanda itu memberikan kebebasan, tapi dikontrol. Nah, sehingga bagaimana kontrol itu tidak selalu kayak kita yang turunan orang tua tua itu. sehingga kita punya gelar-gelar Raden itu, orang tua tua punya gelar Raden itu, semua dihapus. Itu kesepakatan orang tua tua. Sehingga saya punya orang tua tua, itu sebagian besar di Ternate maupun Maluku Utara di sekitarnya, itu tidak ada yang pakai Raden. Itu penyebab salah satu kita putus secara turunan. Hilang. Hilang. Jika pada saat Raden itu orang tua tua kita zaman itu tidak hapus, kan kita tahu. Iya, iya betul. Oh, ini keluarga kita, ini keluarga kita. Sehingga itulah putus. Putus sama sekali. Jadi, suatu ketika ada wali kota Pelembang minta kita kumpul yang al-makhum ini, itu kita berusaha kumpul semaksimal mungkin. Dan hari itu harus saya lihat banyak keluarga yang Raden-Raden. Baru-baru saling tahu ya? Saling tahu. Oh, gitu ya. Beliau ini kalau pindah provisa juga enggak tahu beliau ini. Padahal masih saudara. Nah, itu. Nah, kemudian mereka berdiaspora. Diaspora tadi menyebar kemana-mana itu seperti beliau ini saudara bapak dari dan bapak dari ibu saya saudaranya dua. Semua di sepuranya kebacan di tempatnya. Mereka pakai marga Bahtiar. Marga Bahtiar. Kalau saya pakai marga mas Agus lucu, kan? Jadi, jadi saya ini dari ceritanya itu seperti beliau Muhammad Fawaz ini. Jadi, Haji Abdullah, Pangeran Haji Abdullah Prabu di Raja ini waktu dipulangkan pada tahun 1864 termasuk Boyang saya. Kepali apa? Ya, dipulangkan yaitu Pangeran Kusuma Manggala Mandor. Pangeran Kusuma Manggala. Jadi, pemulangan 1864 itu kurang lebih 18 orang menurut catatan sejarah yang ada di Ternate. 18 orang dipulangkan. Nah, kemudian pada saat itu kenapa saya kok ada di Ternate? Nah, pemulangan 1881 yang kedua. Ya, pemulangan 1881 pemulangan kedua. Jadi, waktu itu turunan dari Pangeran Kusuma Manggala itu namanya Praden Muxim. Praden Muxim dibuang kembali kan seperti yang ceritakan tadi bahwa ada pemeruntakan kembali. Saat itu kan terus kemudian salah satunya itu adalah guru Mahmud Badaruddin itu Syahid Umar bin Muhammad Asagaf yang dinikahkan dengan Mahmud Badaruddin punya anak dari istri yang ke-7 anak ke-4 Raden Ayu Azima itu di Ternate mengakhirkan melayakan dapat anak satu tetapi tetapi satu namanya Syarif Abdullah nah Syarif Abdullah ini kemudian menanjak dewasa disekolahkan kehadramaut kemudian setelah selesai sudah pulang ke Ternate tapi kemudian pulang ke Pelembang dan bergabunglah dengan kelompok yang tadi termasuk yang saya Raden Muxim itu mau berontak lagi ditangkap dan dibuang kembali nah itu yang Pelembangnya Maluk Utara dan sekitarnya kalau Mahmud Badarudin itu pembuangannya kan hanya satu tempat di Ternate jadi saya tolong saya sampaikan juga ada bisa lihat di media bahwa pengasingan Mahmud Badarudin itu ada di bawah Ulubalang ya kan pengikut-pengikut itu ya pada Ulubalang apalah tidak ada sama sekali jadi Mahmud Badarudin dan keluarga utuh beliau orang luar hanya mantu beliau aja Syahid Umar bin Muhammad Asagal tapi kemudian sudah nikah berarti dalam jadi tidak ada pengikut yang ikut tidak ada dari jalan cerita orang tua tua bahkan bukti di lapangan juga tidak ada nah pada pengasingan kedua itulah keberadaan saya ada di sana kemudian orang tua tua saya itu Raden Moksi masuk ke sana kuburnya ada di Face ada di Face sampai di sana itu beliau bernikah dengan kalau di sana itu ada raja-raja kecil di kampung-kampung Sanghaji jadi beliau masuk ke sana anak dinikahkanlah dengan anak Sanghaji di sana anak Raden Moksi itu itu puranya ada di Face nah sehingga melahirkan tiga anak dapat tiga anak anak pertama itu namanya Raden Muhammad Said Raden Muhammad Said anak satu perempuan terus kemudian turunnya Raden Jamil kalau pernah dengar Raden Jamil terus kemudian yang kedua moyang saya Raden Muhammad Raden Muhammad itu yang kemudian turun ke bawah kakek saya kawin lagi dengan Sanghaji lagi Sanghaji yang bisa dikatakan raja-raja kecil di kampung-kampung akhirnya turunlah biasa sehingga yang pembuangan kedua ini paling terbanyak penyebarannya sedikit dari 2018-2021 tapi penyebarannya lebih banyak banyak tempat ada di Pulau Buru itu hanya satu orang dalam setelah sejarah ternyata diturunkan sepuluh kemudian ada diturunkan di Amahai dua orang di mana? Amahai, Ambon Ambon iya Masohi terus kemudian ada di Banda Naira ada di Sulawesi Selatan itu dua menaruh satu-satunya itu di Tundano yang Asagaf disebarkan di sana yang tadi Syed Umar bin Muhammad Asagaf punya anak yang disekolahkan di Adramaut kemudian gak kembali ke Ternate masuk ke Pelembang kumpul sama-sama mau berontak terus dibuang lagi nah beliau itu dibuang sendiri di Tundano di sana nah sehingga kalau yang marga-marga Asagaf di wilayah Maluku Utara itu itu keluarga kita keluarga kita dari perempuan itu keluarga kita juga dari perempuan guru dan menantu iya guru dan menantu nah begitulah nah apa yang kita lakukan untuk keluarga kita yang tadi saya katakan bahwa sudah putus hubungan banyak ini putus hubungan karena gelar itu dihilang sehingga saya posisi sana sebagai kita juryat ya kita juryat sama-sama dengan beliau jadi konsepnya pertemuan saya sampaikan jika punya anak turunan laki-laki harus pakai Raden nah jadi Raden ini bukan untuk menyembungkan diri bukan tapi bagaimana silaturahmi yang terputus itu bisa sambung kembali tadi FAM tadi ya iya jadi orang tahu bahwa ini orang perembang kalau FAM tidak terlalu arah ke perembang masih buta banyak kan tapi kalau Raden minimal tahu kan kita tahu asumsinya begini jika pada saat ketika anak saya sekolah terus kemudian kenalan ada dengan Raden kalau ditanya Raden dari mana dari perembang pasti keluarga jadi tujuan saya sama teman-teman di Ternate jadi identitas yang orang tua-tua dulu hilangkan menghilang Raden itu harus di adakan lagi kita membangkitkan feudalisme bukan silaturahmi yang terputus sambung lagi betul sekiranya itu dulu sebentar baik kalau kondisi makam disitu seperti apa kondisi makam itu memang kita sama-sama ketahui bahwa beberapa tahun kemarin itu kan ada pengurusakan-pengurusakan nah yang kami sayangkan itu salah satu bagaimana kita punya apa nama silsila atau kita bisa tahu bahwa kita dari jalan mana hilang itu karena nisan yang ada di dalam di dalam magam kesultanan itu tidak punya nama semua hilang orang tua-tua saya tahu orang tua-tua saya tahu bahwa itu semua ada tapi pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dulu saya juga belum belum ada mungkin maksudnya sudah lahir tapi diberadaannya tapi gak ada nama-nama gak ada hilang semua hilang semua bahkan terakhir keburan Ahmad Majanguddin hampir hilang lagi iya makam-makam penting itu masih masih panggilan ratu yang panggilan ratu yang hanya gini gini ya sekarang terjadi itu saudara-saudara kita disana itu tidak memahami bahwa keburan yang tersusung itu memang formasi itu bukan hanya sekedar taruh gitu kan meninggal terus ini meninggal terus ini tapi itu formasi yang pada hakikatnya adalah bukan sekat sih apa maksudnya bahwa dia itu posisinya sini gitu jadi formasi yang dibangun di dalam makam itu bukan hanya taruh-taruh aja lah bukan saya katakan begitu tapi itu ada artinya semua ada komposisinya ya komposisi ya komposisi sultan disini ya sultan disini ya jadi formasi itu seperti disini kan sultan tengah guru sebelah kanan disini sebelah kiri ya jika ada sultan satu lagi seperti Ahmad Najemudin ditaruh di sejajar ditaruh di sejajar tapi di luar sejajar nah itu menandakan bahwa dia juga sultan tapi kemudian yang terjadi sekarang adalah saudara-saudara saya itu dari saudara-saudara bukan saudara kandung tapi saudara-saudara itu yang makamkan di dalam bahkan dia lebih depan daripada keburan Mahmud Badarudin dan istri sama guru nah ini kan rubah formasi padahal itu ada artinya semua nah jadi saya menginginkan bahwa memang kami sudah juga sudah hubungi kepada Balai Cagar Balai Cagar Budaya kami sudah hubungi sudah sampaikan hal iwal itu balai arkeologi ya tapi kemudian begini Pak kita tegur dia marah iya kan tegur dia marah sampai satu ketika itu ada saya sampaikan ke kakak saya satu kalau tolong ke rumah lah dia diusir saat itu padahal hanya untuk menyampaikan hal baik bahwa jangan dimakamkan di dalam kawasan itu karena itu punya arti jadi gini nah ini harapan saya sudah terdaftar Cagar Budaya? masih dalam USKA Gubernur ya sudah terdaftar jadi terdaftaran Cagar Budaya ada sertifikat ya jadi saya saya tidak tahu bahwa Cagar Budaya itu harus ada keputusan siapa ya apakah sebatas Gubernur atau sampai tingkat Menteri kan tidak tahu tapi kalau keputusan Gubernur sudah ada ini 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 waktunya waktu itu type 1 undang-undang baru ini kan disantifikasi sudah didaftar sudah ya ini mudah-mudahan kalau sudah terdaftar dan artinya pemerintah bisa melihara itu sebagai Cagar Budaya baik kita berlari ke Ciamat dulu saya ini kalau mengenal bacan ingat bacan ingat batu batu bacan paling top itu ya zaman batu dulu kalau ke sana oh batu bacan batu bacan oh ini ya ini ya saya coba ceritakan diaspora balibang di batu bacan di bacan di di pulau bacan sendiri terdapat jadi di Maluku Utara itu ada 4 kesultanan besar 2 kesultanan yang ekspansif 2 kesultanan yang tidak ekspansif kesultanan yang pertama kesultanan Ternate sama Tidore yang dikenal sejarah bahkan dunia itu ekspansif keluar artinya dia punya wilayah jajahan di luar lingkup Maluku Utara sedangkan kalau kesultanan bacan dan kesultanan Jailolo itu dia tidak melakukan ekspansif keluar sebagian diaspora dari kami sebagaimana sudah diceratakan oleh C. Rahmat tadi bahwa ada di pulau bacan ketika tiba di pulau bacan itu disambutlah sama sultan bacan karena mengetahui bahwa ini turunan dari sultan palembang maka dinikahkanlah dengan keluarga kesultanan bacan sehingga turunlah kami ayah saya ibunya itu keturunan sultan bacan sedangkan ayahnya adalah keturunan sultan palembang jadi di bacan itu kita sangat dihargai dan kita sudah karena sudah 200 tahun kita sudah hampir menjadi penduduk asli disana juga karena kita sudah 200 tahun sudah berapa generasi nah ini menariknya kami kalau yang di kami dari Raden Pulbaya Pangeran Pulbaya itu tetap disebutkan nama belakangnya jadi famnya itu dipertahankan sehingga kita bisa tahu bahwa kita memang dari kesultanan palembang tadi yang diungkapkan oleh saudara saya C. Rahmat itu benar juga kadangkala kita menganggap bahwa jangan sampai ini seolah-olah kita menghidupkan feudalisme atau apa ke depan padahal bukan sebenarnya dengan adanya gelar Raden atau seperti kami Marga Purbaya disematkan di belakang nama kami itu menandakan bahwa kita tidak boleh lupa bahwa kita berasal dari kesultanan palembang dan masih bersaudara sehingga dari di Bacan sendiri ada Purbaya ada juga ada beberapa yang jahir ya jahir bah tiar jahir sama bah tiar itu adalah keturunan dari Sultan Palembang SMP2 yang di Pulau Bacan kemudian sebagian juga banyak yang sudah merantau ke Jakarta dan ada juga Purbaya yang di Jakarta dan itu cukup banyak juga diaspora di Jakarta itu dari Pulau Bacan kebanyakan yang di Jakarta itu selanjutnya kalau di Pulau Bacan sendiri kita ada dinikahkan juga dengan keturunan Sultan Palembang ini nikah juga dengan keturunan dari Kiai Bermawi Penasehat Pangeran Dipenegoro yang diasingkan di Pulau Bacan nah jadi sudah campuran sehingga ada juga yang makam Bermawi di Bacan itu itu juga ditempati oleh makam dari keturunan Sultan Palembang jadi makam Purbaya jahir bah tiar dan Bermawi itu kemarin saya sempat membuat pagarnya sehingga bisa menandakan bahwa ada lokasi makam yang isinya dari Kiai Bermawi Purbaya dan jahir dan bahtir yang ada di dalam situ kemudian yang terkait dengan makam Sultan Palembang yang diternati Alhamdulillah kemarin kita bisa mengalokasikan sedikit dana untuk melakukan pemugaran pemugaran dan tahun dan Alhamdulillah kita sudah membuat kanopi untuk menutup sampai di Makam Sultan Ahmad Kuba Najamudin kita sudah bikin kanopi untuk di samping kubahnya dan tahun ini kita lanjutkan lagi Alhamdulillah ada dana dari provinsi jadi provinsi Maluku Utara tahun ini mengalokasikan dana untuk pemugaran Sultan Mahmud kuburan Sultan Mahmud Badarindua dan Sultan Babullah pahlawan nasional dari Maluku Utara jadi kita imbang antar jadi kita khususnya keluarga Kesultanan Palembang yang ada di Maluku Utara sangat berterima kasih kepada Gubernur Maluku Utara yang sudah memberikan perhatian terhadap kuburan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarindua dan pahlawan nasional Sultan Babullah jadi ini menandakan bahwa kita harus tetap ingat akan perjuangan dan kesetiaan mereka terhadap cita-cita perjuangan tidak mau dijajah oleh penjajahan Belanda ini 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 sangat penting di era sekarang ini karena banyak juga yang kita sudah runtuh nilai-nilainya itu sehingga dengan saya berharap festival SMP2 ini bisa melestarikan dan membangkitkan semangat-semangat seperti itu amin jadi bagaimana perasaan Cik Rahmat setelah tahu bahwa keturunan dari SMP2 rasanya itu seperti apa ya di satu sisi ada kalau saya ada rasa bangga karena merupakan bukan bangga dalam arti menyombongkan diri adalah keturunan kesultanan bukan tapi bangga bahwa leluh-leluh kita itu tidak pernah mau dijajah itu yang penting dan kemudian dia konsisten dalam melakukan apa yang dia cita-citakan atau impikan sehingga ini yang penting jadi bangga dan kami juga pada saat sampai disini kami terharu bahwa ternyata disini masih melestarikan Kesultanan Palembang yang mudah-mudahan ke depan lebih ini lagi lebih semarak lagi dan mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah Cik Rahmat gimana tadinya kan tidak tahu Raden apa ya setelah tahu ini keturunan keturunan orang Palembang gimana rasanya iya jadi sebenarnya seperti yang dikisalkan bahwa Cik Mahat tadi bahwa sebenarnya kita bangga apalagi gaung dari Maud Padarudi ini kan untuk lingkup Indonesia ini kan sudah terkenal sekali dari sisi turunan itu kita bangga bangga seperti saya sampaikan bahwa bukan untuk menyembongkan diri bahwa beliau itu kalau kita baca sejarah sangat gigih sekali untuk kompromi tidak lagi banggaan yang munculnya disitu kita bisa memetik pelajaran yang baik dari tokoh hebat ini ya tokoh hebat tokoh yang luar biasa hebat saya kira tidak ada kenal menyerah tanda kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang dihabisi Belanda menandakan bahwa dia orang yang melawan yang konsisten apa yang dimulut dan dihadin nah disini di kesultanan Palembang Baru Salam kebetulan saya juga terlibat aktif intinya tadi bukan membentuk feudalis baru bukan bukan juga ingin membentuk negara adalah negara secara politik tapi kita ingin membangkitkan kebudayaan yang besar yang dimulai dari Sultan Mahud Badaruddin I atau Abdurrahman meletakkan waktu pertama ke Sultan Palembang Baru Salam yang berbasis Islam kemudian membangun peradaban Melayu Islam memelihara para penulis para ulama sehingga ulama dan umar konsepnya begitu wajar kalau dikatakan Sultan Mahuddin II adalah Al-Hatis dan kemudian di masa Sultan Bahuddin Badaruddin I sampai kemudian menjadi pusat sastra dan agama sebenarnya itu yang akan kita bangkitkan lagi jadi dia bermanfaat bagi negeri ini sebagai satu identitas jadi inilah sebenarnya kebangkitan yang menurut kita kebangkitan kebudayaan yang hari ini identitas itu melekat pada masyarakat Palembang tidak hanya keturunan orang Palembang tapi di Sumatera Selatan agama yang digunakan agama peradaban-peradaban yang sekarang digunakan adalah yang ditanamkan oleh Kesultanan Palembang jadi karena itu sekira ini kita memberingatkan 200 tahun dan juga hari-hari lain misalnya hari lahirnya Kesultanan Palembang 3 Maret dan lain sebagainya nah inilah yang kita maksudkan disini dan mencoba untuk membangkitkan lagi nilai-nilai Kesultanan di negerinya sendiri yang sejak merdeka sebenarnya tidak terlalu serius diperhatikan nah saya ingin bertanya kita seharusnya itu seperti apa para zuriat yang tadi dimana-mana itu agar apa ya orang tidak lupa bahwa Kesultanan itulah sebenarnya yang ada sekarang itu nilai-nilai walaupun Kesultanannya sudah tidak ada bukan dibubarkan menurut saya tapi diambil paksa oleh ini bukan dibubarkan kalau udah omong dibubarkan seolah-olah tidak boleh dibangkitkan kembali tidak pernah bubar tidak pernah bubar Bandar Budi juga tidak meninggalkan apa itu nah apa kira-kira saran daripada Ciamat atau Ciamat agar kita bisa membangkitkan kejayaan dalam konteks kebudayaan Balai Mata Salam kalau saya C. Febri ya kita biasakan lagi kebudayaan kebudayaan Palembang di dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang paling sederhana dan mungkin zuriat ini adalah sebagai pelopornya jadi pelopornya untuk membangkitkan lagi memasyarakatkan lagi budaya-budaya Palembang yang sudah hilang jadi kita kembalikan mulai dari kehidupan sehari-hari mungkin kita sesuaikan dengan kehidupan modern yang sudah ada tapi tanpa meninggalkan esensi dari kebudayaan itu sendiri nah ini yang penting jadi kita mulai dari diri kita sendiri kemudian dari lingkup yang keluarga dan kemudian lebih besar lagi ke masyarakat yang ada khususnya di kota Palembang kemudian menyebar ke seluruh Sumatera Selatan sehingga orang itu dapat memahami bahwa inilah kebudayaan Palembang yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saya pikir yang paling praktis dari kita dari keluarga kita kita mulai sendiri sehingga orang bisa melihat bahwa oh ini kebudayaan Palembang itu ternyata bermanfaat dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan modern sekarang saya pikir itu kalau saya ya kalau saya posisi kita yang juryat yang diternati yang saya hadapi itu kalau kita kumpul-kumpul keluarga sekarang kita mau melestarikan kita punya peninggalan orang tua-tua yang dari Palembang tetapi kemudian saudara-saudara kita yang tidak memahami jadi langkah pertama yang harus kita ambil adalah memberitahukan mereka bahwa budaya Palembang kita gilar-gilar kita terus kemudian panggilan-panggilan dalam keluarga nah itu yang kemudian saya sama beberapa termasuk beliau ini jadi pada saat kalau kita kumpul saya selalu menyampaikan itu cerita sejarah apa yang mampunya kita tahu itu yang saya tenamkan dulu teman-teman ditenamkan dulu di keluarga yang ada di teman-teman setelah kami duduk dan berbicara jadi buta semua kebanyakan itu yang tidak memahami tidak memahami budaya pelembang sehingga jalan satu-satunya harus dimulai adalah menyampaikan bahwa budaya pelembang seperti apa nah itu yang kita lakukan nah sekarang langkah apa yang awal kita ambil sehingga di dalam komunitas kita apa nama paguyuban yang ada di ternate ini biasakan pertama itu adalah memanggil nenek dengan kuasa pelembang nyai terus kemudian kaki dengan nyai mulai dari tuturan kakak dengan mang karena substansi dari panggilan ini adalah panggilan yang sangat menghargai dan ada bahasa yang panggilan secara kasar kita sebaya ya kan kemudian ada panggilan yang bagaimana panggilan itu identifikasinya adalah menghargai yang lebih tua nah seperti paman juga kita panggil mama itu itu lah yang kita memulai nah kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mereka haruna dari Sultanan Plema Darussalam mereka tahu itu berarti harus ada identitas yang melekat dia seperti saya sampaikan Raden tadi itu yang kita tahu yang ini yang terakhir kita tahu kita belajar dari sejarah hancurnya Sultanan sebenarnya bukan dari luar tapi juga sesama kerabat tidak sepakat saya setuju tadi bahwa konflik masa lalu ya masa lalu katanya masih ada Belandanya kan sekarang Belanda tidak ada masa Belanda kita harus terhadir secara imajiner perusahaan kita kira-kira apa agenda yang harus kita lakukan untuk menyatukan potensi orang-orang Kalembang baik yang di dalam Kota Kalembang maupun yang tadi yang di agenda apa apakah kita perlu ketemu misalnya dalam misalnya kalau ketemu Zulia SMB2 saja dulu misalnya kalau saya memang butuh intensitas dalam bertemu bertemu itu juga tidak tidak mesti ibaratnya secara fisik sekarang kan sudah canggih bisa virtual bikin rapat virtual keluarga SMB2 yang baik ada yang disini maupun ada yang di Ternate itu secara virtual bisa kita bikin atau kita bikin event-event yang bisa menghadirkan kita yang dari Ternate juga ke sini atau dari sini yang ke Ternate artinya intinya adalah mempersatukan kembali orang-orang Palembang yang tercerai-berai artinya masih tetap harus ada koneksinya persatuan itu penting semampunya artinya tidak memaksakan diri ada perhatian ada komunikasi ada perhatian semampunya bantu silaturahmi saya pikir itu kegiatan-kegiatan berkala yang kelihatannya kecil tapi bermakna saya pikir kalau itu kita intensitaskan itu persatuan dengan sendirinya kita akan guyup saya pikir itu kalau saya gini jadi saya lebih banyak yang ada di wilayah Maluku Utara yang dibuang jadi pertama yang harus dibangun itu adalah bagaimana daerah-daerah di spora di aspora itu itu kemudian membentuk pabuihuban-pabuihuban untuk menyatukan dunia iya kan jadi kalau yang saya ketahui ada beberapa daerah di Maluku Utara yang belum terbentuk nah beberapa minggu yang beberapa bulan yang lalu setarulah 2-3 bulan lalu saya intens komunikasi yang di Ambon jadi waktu saya ke Ambon itu bahkan mereka juga ada yang tidak saling mengenal nah sehingga dengan dokumen yang saya punya saya sampaikan kepada mereka baru kemudian dipaksakan harus mereka cari orang-orang ini anak cucu nah sehingga beberapa minggu kemarin juga mereka menelpon ke saya bahwa sudah ada kumpul-kumpul nah itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus membentuk pabuihuban dimana wilayah-wilayah yang ada daerah pengasingan dan minispora data personal saya contohkan Ambon kemarin sudah jadi nah sehingga pertemuan mereka itu adalah 3 bulan sekali tapi mereka masih mencari sesuai dengan data yang saya berikan kepada mereka data pengasingan yang di Ambon 1881 nah dengan dasar itu pengirahan siapa disini pengirahan siapa disini teman-teman di Ambon menelusuri turunannya masih ada bandar sehingga sekarang sudah mulai kumpul jadi kalau saya bentuk kelompok bentuk pabuihuban-pabuihuban kecil dimana ada wilayah-wilayah diaspora jadi komunikasi pendataan personal membuat pabuihuban-pabuihuban sehingga itu nanti juga akan ada silsir itu luar biasa dalam dunia demokrasi sekarang itu penting sekali baik terima kasih saya Rahmat saya Rahmat sudah berbincang dengan kami besok pulang saya masih selasa selasa besok kami ucapkan selamat jalan mudah-mudahan sampai dengan selamat di tempat dengan keluarga dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita insyaallah insyaallah yang jelas tahun ini adalah tahun kepertihan ke Ternati kami juga berharap di Ternati atau di Bacan juga bisa paling tidak doa bersama pada tanggal 3 Juli insyaallah bersama kita 3 Juli bisa kita zoomkan dengan bisa boleh di sana nanti kita zoomkan 3 Juli nanti kita bisa coba atur untuk virtual virtual coba kita atur nanti dari kubur dari makam diskusi dan doa bersama mengingat pengasingan sesama itu bisa seperti itu mungkin dari makam makam sejarah langsung dari makam sultan wah luar biasa terima kasih selamat selamat sekali lagi para pemirsa demikian perbincangan kita dengan Zuryat Sultan Mabrundua dari Ternati dan Bacan kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya walaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih